Bab 689 Apakah kakak juga punya tubuh istimewa? Luisa tidak bodoh. Dia tahu Devan tak akan membatalkan kontrak budaknya dengan gratis. Pasti ada syarat lain. Mungkin dia mau jadikan Luisa budaknya. Dia tak mau berubah dari budak satu orang ke orang lain. Terlebih, Devan sudah menghabisi belahan jiwanya. Aku tidak akan jadi budakmu, bunuh saja aku. Luisa mengatakan dengan ekspresi tak peduli. Sudahlah, guru, tak perlu dipaksakan. Ucap Devan sambil mengerutkan dahinya. Meski dia tertarik dengan tubuh tungku kuno yang kaisar pembunuh katakan. Tapi master kaisar pembunuh sendiri juga sama. Daripada buang-buang waktu di sini. Lebih baik buat badan untuk gurunya. Setelah itu barulah dia pakai tubuh tungku kuno gurunya. Memikirkannya saja sudah membuatnya bahagia. Setelah dengar perkataan Devan, kaisar pembunuh pun menghela nafas dan menggeleng. Lagi pula, itu cuma badan. Kalau hilang ya sudah, dan kakak seniormu itu juga punya tubuh tungku kuno. Kaisar pembunuh beritahu Devan. Oh, kakak pun punya tubuh tungku kuno. Mata Devan berbinar. Yang punya tidak cuma satu kakak seniormu. Seringai muncul di wajah kaisar pembunuh. Devan kaget. Kakaknya yang punya tubuh tungku kuno bukan cuma satu. Kakak senior yang mana? Sampai sekarang. Dia baru bertemu dengan kakak ketujuh, Helofe. Kakak kelima, Eliana. Kakak ketiga, Frances. Kakak keempat, Dera. Sudah jelas. Mereka tak punya tubuh tungku kuno. Masih ada kakak pertama, kedua, keenam, kedelapan, dan kesembilan, masih ada lima. Tidak. Sejauh ini, dia tak selalu berhubungan seks dengan semua kakak senior yang dia temui. Sebenarnya, dia cuma berhubungan seks dengan Eliana. Dia sama sekali tak menyentuh Velofe. Untuk Frances dan Dera, dia cuma menyentuh mereka sedikit. Dia yakin, Eliana yang tak punya tubuh tungku kuno. Berarti, kedelapan kakak seniornya kemungkinan punya tubuh tungku kuno. Tak diduga, gurunya sudah menyiapkan hadiah yang luar biasa untuk dia. Guru, siapa yang punya tubuh tungku kuno? Sebab tak bisa menebak, Devan langsung tanya. Hehehe, mau tahu? Kaisar pembunuh mengedikkan mata pada Devan. Devan, liat. Sana pergi cari tahu. Kaisar pembunuh mengatakan dengan menawan. Walau tubuh tungku kuno tak terlihat. Tapi kalau berhubungan dengan mereka. Bisa langsung terasa. Sebab, hasilnya cepat terasa. Kalau sudah tak ada hal-hal yang perlu diselesaikan lagi. Devan mau kembali ke Antares. Dan memerikas ketiga kakak seniornya. Mau tahu siapa yang punya tubuh itu. Apa mungkin ketihanya punya tubuh tungku kuno. Tapi yang paling penting sekarang. Membantu kaisar pembunuh dapatkan emas hijau kaisar. Kakak senior itu cantik. Guru dan murid mirip. Kaisar pembunuh itu benar-benar cantik. Terlebih, aura yang mendominasinya. Akan membuat-membuat pria manapun ingin menaklukkannya. Tentu, Devan tidak terkecuali. Terlebih, dia menunjukkan sisi cantiknya sekarang. Devan hampir berubah jadi pemberontak saat itu juga. Nah, putuskan sendiri dia mau diapakan. Kaisar pembunuh melihat ekspresi Devan yang terus berubah dan akhirnya mengganti inti pembicaraan. Devan menganggupkan kepalanya. Lalu dia menuju Luosiu. Waktu lihat Devan jalan ke arahnya. Luisa menutup mata. Dengan tenang menunggu kematiannya. Dia sudah jadi budak untuk 20 ribu tahun. Dia sudah benar-benar lelah. Dan 10 ribu tahun yang lalu, dia bertemu Pandara yang juga jadi budak. Mereka jatuh cinta. Selalu ada untuk satu sama lain. Kemungkinan, dia tak bisa bertahan lebih lama lagi. Sebenarnya, di alam semesta, jarang sekali ada budak lebih dari 10 ribu tahun. Kebanyakan budak dari para master di alam semesta cukah bertahan beberapa ribu tahun. Itu karena mereka tidak tahan di perbudak dan memilih untuk mengakhiri hidup mereka. 10 ribu tahun yang lalu, Luisa juga memikirkan hal itu. Tapi dia bertemu dengan Pandara. Kalau tidak, kemungkinan 10 ribu tahun yang lalu, dia sudah mengakhiri hidupnya. Katai putih. Walau aku benar-benar mau tahu apa yang terjadi di tempat itu, lebih baik jangan ambil risiko. Kalau dia tahu tempatku, aku harus pindahkan semua keluarga ku. Wanita itu pun ambil keputusan. Itu artinya, membunuh budaknya sendiri. Lawannya itu bahkan sudah jadi tabu di semesta. Walau sudah tewas puluhan ribu tahun lalu. Tapi masih membuatnya sangat ketakutan. Dia tak mau jadi gelandangan. Dia ini penguasa. Mengendalikan galaksi yang jumlahnya sangat banyak. Kerabat serta teman-temannya hidup di galaksi itu. Kalau tempatnya ketahuan. Dia harus bawa semua orang dan kabur. Beginilah hubungan tuan dan budak. Tak pernah ada perasaan tulus antara keduanya. Bahkan meski Luisa sudah jadi budaknya itu selama 20 ribu tahun. Namun, sehabis merasa Luisa membahayakannya. Wanita itu tanpa ragu. Memutuskan untuk menghabisi Luisa. Budak biasanya tahu banyak rahasia tuannya. Karena kontrak budak. Tuan dapat memakai kontrak budak untuk meminta budak menyimpan rahasianya. Kalau tuan sudah membuat perintah itu. Budaknya harus benar-benar patuh. Kalau tidak, akan dilenyapkan. Karena kontrak budak itu juga, mereka tak bisa mengatakannya. Tapi kalau kontrak budak diakhiri. Semua rahasianya akan terbuka. Jadi seorang tuan akan lebih menghabisi budaknya dan tak akan mengakhiri kontrak budak. Tangan Devan ada di kepala Luisa. Tapi Luisa tidak merasakan energi kehancuran apapun. Dia malah merasa cakra hangat mengalir di tubuhnya. Devan ngapain? Luisa benar-benar kebingungan. Mukanya kelihatan cemas. Karena, dia merasa seakan jiwanya akan terkoyak. Ah, rasa sakitnya ribuan kali lebih sakit dari sakit fisik. Luisa sangat ingin meledakkan dirinya untuk mengakhir rasa sakitnya. Tapi kemudian, dia sadar, kekuatan sejati dan kekuatan ilahi dikekang. Dia tak bisa meledakkan dirinya. Dia juga tak bisa lepas dari genga Mand Devan. Dia cuma terus merasakan rasa sakit yang teramat pada jiwanya. Tuanku mau menghabisiku, Luisa langsung paham. Pasti tuannya mau memakai kontrak budak untuk menghabisinya. Jelas sekali, dia pasti tahu soal Pandara yang sudah tewas. Dia jadi takut rahasianya terbakar. Karena itulah dia dihabisi. 20 ribu tahun. 20 ribu tahun. Tanpa peringatan apapun, langsung mau menghabisinya. Ini, inilah sedihnya jadi budak. Dengan perngaruh perjanjian budak. Kalaupun berlatih untuk jadi master overload kosmik. Cuma dengan pikiran tuannya, mereka bisa langsung musnah. Bersambung. Bab 690 lepas dan tinggalkan Lucia. Apa dia mau mati? Luisa bisa merasakannya, jiwanya sudah mau menghilang. Selama ini, dia kira dia tak takut mati. Ternyata, waktu mau mati. Dia malah merasa takut. Lebih tepatnya, dia tidak rela mati. Dia sudah jadi budak untuk 20 ribu tahun, dan dia sudah sebelum jadi budak sudah berlatih 40 ribu tahun. Jadi totalnya dia berlatih selama 60 ribu tahun. Dan saat ini, dia akan musnah begitu saja. Dia bahkan tak benar-benar punya pasangan. Sebelum jadi budak, selama 40 ribu tahun hatinya dipenuhi kebencian karena keluarganya dihancurkan. Dia tahu, dengan bakatnya mau berlatih 100 ribu tahun sekalipun, tak akan bisa balas dendam. Dia pun memutuskan jadi budak. Supaya tuannya yang membalaskan dendamnya. Walau dia juga harus membayar. Dia kehilangan kebebasannya. Tapi itu sudah tidak penting. Dia sudah mau mati. Penglihatan Luisa menggelap, kesadarannya mulai menghilang. Inilah kekuatan tuannya. Walau fisiknya tak apa-apa. Tapi jiwanya sudah terikat dengan kekuatan kontrak budak, dan mulai menghilang. Luisa cuma bisa berbaring dalam pelukan Devan. Dia bagai sedang tidur. Nah, dia sudah kehilangan kesadaran, gimana kalau suara kaisar pembunuh terdengar di telinga Devan. Devan tentu paham maksud kaisar pembunuh. Tapi, dia bukan orang yang melakukannya seenaknya. Jujur saja, memandang wanita cantik di pelukannya, semangat Kirin di badan Devan mulai bergejolak. Tapi dia menahan diri. Dia letakkan wanita itu di tanah. Seakan menunggu sesuatu. Beberapa saat kemudian, Luisa perlahan bangkit dan berbalik. Aku tidak mati. Luisa memandang Devan yang berdiri tak jauh darinya dengan wajah kebingungan. Tuannya jelas sudah memusnahkannya. Orang mati tak bisa dibangkitkan. Master kosmik itu sangat kuat. Bahkan kalau tubuhnya mati, jiwanya masih bisa hidup. Seperti kaisar pembunuh. Walau tubuhnya hancur tanpa sisa satu sel pun, masih bisa bertahan kalau masih ada jiwanya di dunia. Tapi kalau jiwanya mati, maka benar-benar mati. Tak mungkin dibangkitkan. Mereka benar-benar musnah. Tapi kenapa dia masih hidup? Benar, kamu masih hidup. Aku barusan bebaskan kamu dari kontrak budak, ucap Devan dengan tenang. Sebelumnya, kaisar pembunuh telah memberu tahu soal metode pemutusan kontrak budak pada Devan. Tapi dia tak menduga Devan akan berhasil. Lagi pula, itu teknik rahasia. Teknik rahasia yang cuma bisa dikuasai oleh Master Overload Kosmik. Devan belum pernah diajarkan ini sebelumnya, sebab kekuatan jiwa Devan dirasa terlalu lemah. Kalaupun diajarkan, dia tak akan bisa memakainya. Tapi, yang membuat kaget kisar pembunuh. Devan memahaminya dengan mudah. Dia langsung berhasil sekali. Bakatnya sungguh membuat kaget kaisar pembunuh. Tiga tahun di Antares, bakat Devan kini tak tertandingi. Saat ini, mereka kelihatannya masih meremehkan Devan. Bahkan kalau kamu memutuskan kontrak budakku, aku tak akan mau jadi budakmu. Ucap Luisa sambil menahan emosinya. Aku tak mau kamu jadi budakku, pergilah. Pergilah kemanapun saja. Anggap ini sebagai ganti karena aku sudah menghabisi pasanganmu. Ucap Devan dengan tenang. Kak, kamu mau aku pergi. Luisa kelihatan kaget. Benar, ucap Devan. Luisa memandang Devan beberapa kali. Akhirnya, suara mendesing itu hilang. Tadinya dia mengira Devan bohong. Setelah dia meninggalkan Devan, dia pakai segel teleportasi. Dia meninggalkan galaksi setrena. Dengan demikian, sekuat apapun Devan, tak mungkin bisa menyusulnya. Kelihatannya, Devan benar-benar melepaskannya. Dia merasa, kalau kontrak budaknya sudah terputsu. Kenapa? Luisa kelihatan sangat kebingungan. Dia tak mengerti kenapa Devan melakukan ini. Dia tak mengerti apa maksud Devan. Apalagi, di semesta, semuanya tentak keuntungan sendiri. Walau dia sudah tak terikat kontrak budak, kemungkinan dia tak bisa mengungkapkan rahasianya. Dia berharap tuannya lah yang menemukan Devan. Bagi Devan, itu jelas ancaman besar. Devan bisa menghabisi Pandara. Memang kenapa? Para budak yang seperti Pandara menghampiri. Banyak yang lebih kuat dari Pandara. Dan tuan mereka, sosok mengerikan yang bisa memakai katai putih untuk meningkatkan pelatihannya. Katai putih, di alam semesta, itu benda yang sungguh merekikan. Suhunya dan grafipsinya sangat besar. Master kosmik biasa, tak akan bisa berlatih di katai putih. Kalau mendekati katai putih, bisa terus tersedot katai putih. Dia bahkan tak akan sempat dilelehkan katai putih. Dia bisa menahan suhu tinggi puluhan juta derajat di katai putih dan gravitasi yang ratusan juta kali lipat dari Antares. Badannya jadi sangat kuat. Bahkan kalau sebuah bintang meledak, mereka tak akan menyadarinya. Devan benar-benar kuat. Tapi bisakah dia bersaing dengan orang kuat setingkat tuannya? Mustahil. Dalam keadaan biasa, Devan seharusnya tak biarkan Luisa pergi. Sebab, kalau menghabisinya masalahnya cuma sebentar. Kalau dia dibiarkan pergi, masalahnya tak akan habis. Yang Luisa tahu sekarang, Devan tak takut pada tuannya. Bahkan kalau tuannya tidak datang padanya, dia akan tetap menemukan Devan. Terlebih galaksi setrena, yang tak ada hubungannya dengan Devan. Kalau tuannya tahu kalau Devan ada di galaksi setrena, dia akan langsung memusyakan galaksi setrena. Kalau Devan mau rahasianya disimpan oleh Luisa. Luisa tak mungkin bicara dengan lantang. Lagi pula, yang dibutuhkan Devan cuma satu kalimat. Dan akhirnya bebas. Luisa mulai kelihatan sangat senang. Walau dia tak tahu kenapa Devan mengbiarkannya pergi. Tapi ini hal ini untuknya. Bahkan, membayangkan kesedihan karena kehilangan jodoh. Dia bersama Pandara sebab keduanya Buddha. Dia membuat resonanti jiwa kembali. Terlebih, untuk ribuan tahun dia sudah biasa dengan kehadiran satu sama lain. Tapi seketika menghilang. Sebenarnya, mereka bukan pasangan. Mereka seperti teman yang bernasib sama dan mengerti. Dan saat ini, Luisa bukan lagi seorang Buddha. Jiwanya sudah bebas. Mulai saat ini, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Bisa pergi kemanapun dia mau. Mereka sudah sangat bersemangat. Seakan udara yang dihirup terasa manis. Perasaan ini, benar-benar luar biasa. Planet Andel. Kaisar pembunuh menggeleng tak berdaya. Mengatakan, Nak, hatimu masih sangat lembut. Itu tubuh tungku kuno. Sekali saja, kekuatannya sudah hebat. Dari yang Kaisar pembunuh katakan, Kalau Devan mau melepas Luisa, dia melakukannya duluan dan sampai Luisan tak sadarkan diri. Mari kita ambil manfaatnya dulu, lalu bicarakan. Bersambung. Terima kasih. 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 Terima kasih.